Borgolnya Kiri kanan gak sadar Petrus berdiri bingung Dia keluar buka pintu Gratis semuanya Sampai depan pintu mereka hilang Petrus pusing Kemana saya harus pergi Pilihan pertama adalah cari Kul Sudirman Pergi ke kulnya dia Dimana disitu tempat tinggalnya Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena Dan murid-murid Anggota partainya dia itu Dia gak ada pilihan Kul itu penting Apa yang saya mengatakan hari ini Kenapa kita tidak boleh Melewatkan pertemuan kata yang seperti ini Kul-kul di rumah-rumah Dan kenapa kita menyembah bersama-sama Pak, kenapa ya Pak sendiri Pak Paling enak gereja di rumah Makan popcorn Sambilnya pendeta kok, Pak Gak boleh, kenapa gak boleh Ini jawabannya Waktu Pak terus lari Sampai depan Dia gak takut ketahuan Dia ketok Petrus itu orang gak sabaran Impatient Dia orang kasar Orangnya spontanitas Ledak-ledak Dan orangnya ini Biarmu dia garang Penakutnya bukan-bukan lain Dia pernah putusin Kuping seseorang Orangnya garang Petrus tidak pernah Knock the door Dia hantam itu pintu Ayat bilang begini Ayat 13 Ketika Petrus bukan ketuk pintu gerbang Get door Pintu gerbang Bukain Baku, baku, baku Di dalam itu Ayat 14 Ayat 13 Maaf, 13 dulu Datang seorang hamba perempuan May Seorang batur Pelayan di rumah Yang namanya Rode Bukan Rode Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu Alkitab ayat 14 Ini perempuan Pembantu ini Tinggal sama Petrus Dia melayani tuannya Dia tahu suara Petrus Karena suaranya Cengkoknya Dialeknya Itu dia tahu persis Ketidak sabaran tuannya Dia tahu Suara ketakutannya dia tahu Dia ngerti Petrus Jelas Kenapa Yang paling sering disuruh-suruh sama Petrus Dia Rode ini Begitu Rode dengar Gaya ketok Gaya gedor Dia bilang dengan jelas Ayat 14 Dia gak buka pintu Dia tahu Isekli tepat Itu tuannya Dia lari ke dalam Ketemu sama Johannes Thomas Bartolomeus Judas Non Iskariot Yang namanya Filipus Andres Lagi berdoa Lagi belajar call Kita start 18 Agustus Nanti call Juli 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 jangan lupa Jangan banget gak tahu 18 Juli ke Starcom Teman-teman Dia ngomong Rode berlanggi Kata Itu Petrus Mereka bilang sama Rode Jawaban normal Ngimpi Engkau ngigau Petrus mau ditangkap Yang jaga Kami pernah ketemu orangnya Waduh Kayak beruang semuanya Besok Pasti lepas kepalanya Seperti Jakobus Rode ngotot Rode ngotot bilang begini Enggak Itu betul Betul Dia Aku kenal dia Kamu gak mungkin Itu betul Bapak-bapak gereja Penulis Alkitab Yang tidur makan Cangkat Tuhan Setiga setengah tahun Ini orang yang paling ngerti Alkitab Paling ngerti soal kekristenan Pendiri kekristenan Setelah Yesus Semuanya Sepakat Bilang satu kata Itu namunnya Petrus Itu Petrus Mereka bilang begini Itu Malai Dari mana Bapak-bapak gereja yang hebat Pendiri kekristenan Setelah Yesus Yang paling Lusak kita paling mantep Yang ngerti soal spiritual Lebih dari kita Bisa punya pengajaran Bahwa malekatnya Petrus Itu mirip sama Petrus Jangan-jangan Ini baru teori Belum kotbah Belum kotbah Sebelas tahun yang baru Jangan-jangan Malekatnya Aruna Itu mirip Aruna Gantengnya sama Dia gak kelihatan sekiatan Itu yang ini aja Pernah bertanya seperti ini Ada sebuah yang aneh lagi Ini aneh lagi Matius 18 Ini aneh sekali Tiga ayat Sah semua pengajaran Hari ini mantep Saya ngajarin apa Ayatnya banyak banget Matius 18 Ayat 10 Yesus bilang gini Ingat Ingat Jangan Anggap rendah Seorang Dari Anak-anak ini Karena Aku Yesus berkata Kepadamu Aku Tuhan Bicara Kepadamu Ada Malaikat Mereka Their angels Masing-masing Mereka Punya Malaikat Malaikat Mereka Masing-masing Yang di Sorga Yang memandang Wajah Bapak di Sorga Yang orang punya Malaikat Saya mengajar Bapak Ibu malam ini Untuk menggerakkan Posa Malaikat Malaikat Itu Malaikat saya Itu di samping saya Malaikat saya Anda juga punya Malaikat Malaikat saya Tugasnya melayani saya Tapi Akhita bilang Bukan saya bilang Wajah Malaikat Gak pernah lihat pada saya Malaikat melayani saya Ini saya di sini Malaikat di samping saya Dia melayani saya Wajah Malaikat begini Loh yang bilang Akhita Bapak Ibu Dengan di baik-baik Supaya apa Ini pasti berseri Gak selesai jam segini Jadi jangan sampai Lupa yang kemarin Malaikat itu Melayani saya Tapi wajah sana Malaikat tidak pernah peduli Dengan apa yang Anda punya Satu Malaikat Tujuh mengatakan Malaikat bahkan tidak bisa Membedakan laki perempuan Setiap firman Dibagikan seperti ini Akhita berkata Malaikat hadirin Pengen dengar Karena Malaikat Gak pernah bisa kupas firman Hanya Orang-orang Sudirman Yang bisa kupas firman Jadi Pada saat Malaikat melayani Malaikat melayani kita Tergantung Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kita Kalau Malaikat melayani kita Gini Gankau ku agung Bapak senyum Itu Malaikat lainnya Anda Tapi kalau Anda kebaktian lain Bebe Tuhan sebel Nah Malaikat begini Anda yang beri seri Tuhan Anda yang beri kesel Tuhan Tergantung aja Tuhan Tuhan senyum Tuhan marah Itu Malaikat So kalau Anda masuk ke Datang ke tempat ini Saya kesel Pak Ke tempat ini tadi hadir Kenapa? Langsung ruangan Bisa ngantin Pak Terus kenapa? Yang nyalamin begini Pak Itu memandang wajah Bapak di seorang Jangan marah sama kita Jadi kalau saya nyalamin Anda Saya gak mau nyalamin Anda Tolong mengerti Saya lebih pandang Bapak di seorang Bisa nangkap ini ya Malaikat selalu melayani kita Tuhan gak salah Saya terakhir bicara disini Soal Malaikat Soalnya saya tumpah Itu berita Sebelas tahun yang lalu Selesai sampai sini Semua kisahkan hal yang lain Nanti nyambung di belakang Ephesus 6 Ini peperangan alam roh Saya percaya Bapak Ibu Semuanya adalah orang-orang Pertanyaan Tuhan Ephesus 6 Ad 11.12 Jadi begini Jawab saya Ada buka toko Sebelah Anda buka toko Tokohnya sama toko handphone sama Sama-sama toko handphone Sama-sama Kristen Kebaktian sama Ibadah sama Baju sama Anda punya toko handphone Anda punya toko handphone Produknya sama Warna sama Tipe sama Diskon sama Harga sama Buka jam sama Buka jam sama Tutup sama Liburnya sama Yang jual Bukanya sama Kembar Anda punya toko beras Sama-sama besarnya sama Tokonya sebelahan Sama-sama Kualiti berasnya sama Harga sama Bentuk beras sama Nama berasnya Ratu Lele Sama Kenapa tokohmu rame Tokoh sebelah sepi Sebuah pertanyaan dari kita Pak Kenapa Kalau saya buka usaha Sama temen saya Sama pak Yang selalu rame Saya sepi Orang dunia Masih bilang begini Santet kali Nah itu orang dunia Kristen bilangnya beda Beda urapan men Jawabannya tidak Sama sekali Jawabannya ini Setiap Orang Itu menghadapi Sebuah pertempuran Dalam alam roh Ayat 11 Ephesus Nah Kenakanlah Seluruh perengkapan senjata Kata bersama saya Senjata Allah Senjata Rusia Milik Rusia Senjata polisi Milik polisi Senjata prema Milik prema Senjata Allah Milik senjata Kita tidak boleh Pakai senjata kita sendiri Kita harus pakai senjata Kenakanlah Seluruh perengkapan senjata Allah Supaya Kamu dapat Bertahan Melawan Tipu muslihat Bagi Orang-orang Kristen Yang sungguh-sungguh Iblis itu Hampir Jarang sekali Hampir jarang Datang Untuk menyerang langsung Kenapa? Anda berbahasa lidah Anda penuruh kudus Nyembah kayak tadi Mantal itu Yang namanya Posa 8 Dia butuh Tipu muslihat Jadi Iblis itu tidak menyerang Yang namanya Kakek Pacol Nenek Gayo Yang namanya Film-film sepat seperti itu Menurutnya baik-baik Orang yang diserang Kuasa kegelapan Orang yang diserang Subuh-subuh Jarang diserang Diserang dengan Tipu muslim Ayat 12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Mertua dan nantu Tetapi melawan Kuasa kegelapan Ada strukturnya Struktur yang sama Dengan kuasa Dari kerja sorga Yang pertama adalah Tingkat tertinggi adalah Pemerintah-pemerintah Rulers Tingkat pemerintah Di udara kegelapan ini Itu yang levelnya Atas negara Jawab saya Kenapa kalau Anda Belajar voodoo Itu di Afrika Bukan di Singapura Singapura Belanja Kenapa kalau Anda Belajar sangkat Perginya ke Indonesia Kenapa Masih ingat Nabi Daniel Dia puasa 21 hari Hari 21 Dia ada puasa Mereka bata kepada Daniel Hai Daniel Dikasihi Tuhan telah mendengar Doamu Sejak hari pertama Kau puasa Sekarang Anda berdoa Saya berdoa Tuhan dengan hari keberapa Mereka bilang gini Aku telah Gara-gara apa Aku lagi Buka tempat kamu Daniel Ada di Irak Dengan itu Itu setan Mereka bilang gini Tetapi Raja Persia Mencegah aku Tolong mengerti Itu Malaikat Daniel Lagi ribut Sama penguasa Irak Penguasa Iraknya Jatuh Dia panggil temannya Penguasa Irak Irak Kenapa yang namanya Pembunuhan Massacre Pembunuhan Gede-gede Genosida Itu gak semua tempat Kenapa ada orang Pembunuh-pembunuh Diktator yang Kalau bunuh Diktator banyak Tapi yang berani Bulu sampai Betul-betul Mengerikan Gak banyak Kenapa Ternyata Iblis itu ada strukturnya Paling tinggi itu Penguasa wilayah Negara Makanya Jangan aneh Kenapa Ada negara Yang namanya Isinya cuma Kemiskiran Dan penyakit Tok Kenapa Karena penguasa Beda-beda Eh kenapa yang namanya Narkoba Adanya di Meksiko Di segitiga Mas Narkoba Di Thailand Myanmar Dan Burma Vietnam Kenapa Tidak tempat lain Nomor 2 Penguasa-penguasa Ini levelnya Adalah Provinsi Provinsi Gitu Provinsi Setiap wilayah ada tuh Setiap provinsi ada tuh Kenapa Kalau orang Mau ilmu gelap Perginya ke Banten Kenapa Gak ke Palangkaraya Kenapa Gak ke Solo Pak Solo makan Asi liwat Kenapa Setiap wilayah Itu ada Sendiri-sendiri Masalahnya Berikutnya Penghulu-penghulu Itu adalah Di tiap kota Jawab saya Kenapa masalah terbesar Dari Jakarta Timur Adalah kemiskinan Kenapa masalah terbesar Jakarta Selatan Adalah narkoba Kenapa kekerasan Hanya di Jakarta Utara Kenapa yang namanya Pelaculan Jakarta Barat Paling banyak Aneh Anda pernah tahu Di Bandung Kota Bandung Itu kereta api Kereta api Di Bandung Itu ada Jawab saya Kenapa Bagian Selatan Dari rel itu Kebanjiran Buru Dan orang yang miskin-miskin Kenapa yang di utara Kaya-kaya Tidak tahu Jawabannya Kenapa di sebuah wilayah Kejahatannya Tiap hari Ya cuma itu Terus Kenapa kita mengerti Oh anda Kalau mau ngelmu aja Dulu Zaman dulu Cari ilmu Kalau cari ilmu yang bener Ke UI Kalau yang gak bener Rendang ciliwong Kenapa Iblis itu punya Yang namanya Pos Pos Mabes Yang Dari empat ini Yang paling ringan Paling bawah Adalah Roh jahat Paling gampang Diusir Paling gampang Disingkirkan Tapi jumlahnya Banyak Bagi kita Senewan Misalnya apa Males KTM Itu tuh Roh jahat Yang ada Hubinya depan TV Ah Ah Ntar dong Ini TV ini Ini roh jahat Gampang Diusir tuh Yang kalau denger kotbah Ngomongin pendeta Di pendeta Kobahnya lama SDT dimana itu Sekolahnya dulu Kobahnya cepat Masih gak persiapan Pada itu kok gemuk gitu Gak pernah kuasa Kurus Cek tim Waduh Tumpang tangan Transfer penyakitnya Waduh Jalan-jalan TBC Yang 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 membuat motivasi Dan ngomongin begitu Tuh Roh jahat Roh jahat Yang kalau lagi Nyembah tuh Ingatnya ayam kremesan Aku belum dapet nasi Apa Bakmi gangliin sini Nanti Nanti aku keluar Jadi Bakmi ganglacan nih Oh nyembah Ingatnya bakmi Ada Itu yang gitu-gitu Sliwar 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 Itu roh jahat Yang kalau ada yang nyembah Bisa hilang gitu Tiba-tiba Ngantuk Lagi nyembah Ini jemuran Lebih akar Ini hujan lagi Lagi nyembah Ini Gak doang kunci Gimana Itu roh jahat Lagi nyembah Ngain bebe Jam sana Ada bedanya Antara membuka akitab Sama medit Gak jelas Gini semua Soalnya Tuhan Itu roh jahat ada 4 Dan roh jahat ini Kalau dia itu Untuk masuk Anggapannya sebuah keluarga Iblis tuh Kalau masuk Dalam hidup kita Nomor 1 Yang paling penting Dia sopan adalah Memutus hubungan Ada sama sorga Karena kalau gak diputus Percoba Nah Anggap lagi nyembah Lagi kayak gini Wah ini kan orang-orang yang di tengah Kemacetan Masih nyembah Tuhan Model kayaknya Bapak Ibu sekalian ini Ditawali heroin Sekitu kilo Gak akan diambil Imannya kuat semu Suruh menantang Tuhan Yesus Gak bakal mau Mending kita sekarang Naik klub daripada ke KTM Semua milih KTM pasti Nah Iblis tuh tau Cara terbaik Untuk membuat orang itu Mundur daripada Tuhan adalah Seluruh hubungan sorga Dikunci Orang kalau sudah kerjanya Gak sukses Ada banyak kendala Yang dia sayang Minta pisah Gitu Itu biasanya Itu Mulai goyang Fokusnya Makanya nomor satu Iblis adalah Dia potong sorga sama kita Untuk bisa potong Iblis tuh perlu membuat Sebuah kubur Atau benteng Di hidup kita Cara buat bentengnya Gak nampang Benteng itu Harus berdiri Dari sekejahatan Jadi Iblis itu Harus menunggu Iblis membutuhkan Orang-orang Fasik Untuk membuat Benteng dalam hidup kita Kita buka firman Tuhan Sebentar 1 Korintus 2 Korintus 10 4 dan 5 2 Korintus 10 4 dan 5 Karena senjata kami Dalam perjuangan Bukanlah senjata dunia Bukan pelor Granat Mitraliur Roket Roket Rudal Bukan Menaikan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Kata bersama saya Kuasa Allah Yang sanggup Meruntukkan apa? Jadi tugas kita itu Yang pertama Itu meruntukkan Kita gak bisa Membunuh Iblis Anda gak bisa Bilang ini Tuhan Semua serangan Iblis Di pemusatnya Dimatikan Semua hidup Sampai aku rapture Gak bisa Yang anda harus Hancurkan adalah Benteng-benteng Bagaimana cara Benteng itu Berdiri Setiap Kata-kata Iblis Cuma bisa bilang gini Iblis itu Perukuran fasik Orang fasik bilang gini Kamu emang jelek Giasar kere Begitu anda sakit hati Nah Sakit hati itu Dijadikan sebagai fondasi Membuat benteng Maksudnya hati-hati Dengan respon anda F5 Kami matakan Setiap siasat Orang F5 Jadi Semua siasat Yang orang dunia Pakai untuk jatuhkan kita Itu dipakai oleh BIS sebagai sebuah Bantu kejakan Dibangun oleh sebuah fondasi Anda sering bawa orang Ke tempat ini tau Yang paling gampang Daripada nginjir Bawa orang kebaktian Ayo Datang kata Kita nyembah sama-sama Nikmati hadirat Tuhan Halah Yesus Ucapan mengentang Yesus seperti itu Itu akan dipakai oleh Iblis Sebagai bentuk hijapan Jadi orang-orang dunia Itu kalau maki-maki Itu dipakai oleh Iblis Untuk apa? Bahan membuat Kubu di atas Orang percaya Kami melakukan Siasat orang Dan merupakan Setiap apa? Kubu yang dibangun oleh Keangkuan manusia Menantang Kenal Tuhan Jadi kalau orang dunia Anda nginjir Nggak mau kenal Tuhan Setiap kata penolakan Dari mereka kepada Yesus Itu dipakai Untuk sebagai Bantu bicarakan Kami menawan Segala pikiran Eh Kalau Anda berpikir cabul Setiap pikiran cabul itu Akan dipakai Sebagai Kasuh Sebagai tiang Sebagai kolom Dibangun Kami menaklukkan kepada Kristus Kami siap sedia Menghukum Ketiap kedurhakaan Kenapa? Setiap kedurhakaan yang muncul Itu kalau nggak ditindas Akan dipakai Iblis Jadi Tiang lagi Ini kalau dibangun terus Atas sebuah Ribadi Keluarga Kubunya jadi gede Kalau kubu sudah gede Di sana akan muncul Pembunuhan Korupsi Pencabulan Pemerkosaan Pencucian uang Semua yang jahat Akan makin banyak di sini Gereja di sana Susah bertumbuh Mau doa Radamales Firman Tuhan dikasih Semuanya Belum Kenapa? Kubunya kuat Kalau kubu ini Sudah semakin kuat Masih Kristen orangnya Hanya ada Tiga tipe orang Yang tinggal di bawah kubu Yang pertama Orang yang berdoa Dis Begitu pengucap Doa Doanya Seperti Udara 1 Korintus 14 Ayat 9 1 Korintus 14 Ayat 9 Ayat 9 Demikian juga Kamu yang berkata Dengan bahasa roh Jika kamu Tidak gunakan kata yang jelas Bagaimana orang Dapat mengerti Apa yang kamu katakan Kata-kata Musia-sia saja Kamu ucapkan di Orang itu Kalau ngomongnya Gak jelas Itu karena Imannya gak jelas Saya orang yang percaya Persepuluhan Saya setia Persepuluhan Dan saya ngontok Persepuluhan Dan saya tadi bilang Anda main-main Sama persepuluhan Jangan harap Mau rapture Kenapa? Mantep imannya Tapi kalau saya Gak yakin persepuluhan Saya harus Kombor persepuluhan Saya pasti ngomong begini Bapak Ibu Persepuluhan juga Yang penting Yang penting Yang kasihlah Persepuluhan Jangan gitu Ya Gak apa-apa Ya Cincailah Sama persepuluhan Gak jelas Orang kalau Hidupnya gak kudus Ngomong kudus Gini Bapak Ibu Dia gak kudus Gak enak Amin Amin Orang kalau Iman gak jelas Ngomong gak bakal jelas Gak akan berani Menghadapi Jemaah Kenapa ada orang Berdoa dengan Katakan gak jelas Karena imannya gak jelas Nah Orang iman gak jelas Kalau dia doa Itu seperti Gone with the wind Ada orang Makanya jangan kaget Kenapa ada doa Barber Barber terus Ditium angin Karena Imannya gak jelas Nomor satu Kubunya kencang Sehingga doanya males Lama-lama mau doa males Mending doi Nomor dua Yakobus 4 Ayat 2 Sampai 3 Kamu Ngingini sesuatu Tapi kamu gak dapet Kamu membunuh Kamu ingin hati Kamu gak capai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Berkelahi Nah kenapa Orang bisa berkelahi Karena tujuan Ini gak nyampe Makanya orang berkelahi Kagabah Gak sampai tujuan Makanya harus unique Lalu Kamu bertengkar Kamu berkelahi Kamu tidak Beroleh apa-apa Karena kamu Kagak berdoa Atau Kamu berdoa juga Tetapi Kamu tidak terima Apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebabnya kamu minta Itu yang kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa nafsumu Persis orang Israel Masih ingat Masmur 106 Ayat 14 Masmur 106 Ayat 14 Kita buka Orang Israel Dipadam Tiap hari Makan mana Bundar Bersisik Putih Tipis Makan mana Gratis tiap hari Kecuali kalau Mau sabat Dapat 2 buli-buli Makan mana Tiap hari Makan mana Pagi sampai malam Makan mana 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 tahan Jadi mereka mulai bilang Aku minta Daging 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 Tuhan denger Tuhan denger Dan jengkelnya Bukan jengkel Jengkelnya Minta aku Musyik Ia curahkan Beritahu Mati Israel Ia curahkan Besok aku Hamburkan Bukan kasih Hamburkan Burung Puyuh Aku kunci Terbanyak Cuma 90 cm Gampang diambil Dan kita padahal Saya gak kadang-kadang Kita dari mana pak Golok membunuh naga Pagi-pagi Itu orang Israel Lagi makan mana Makan mana Udah makan Tahan tiap hari Tiba-tiba Ngohyamkap Burung darah Goreng Kering Buhan lewat Anda harus coba Makanan ini Ngohyamkap Orang Israel Makan Langsung makan Belum habis Sudah ngambil lagi Tuhan marah Etapis Mereka diraksang Naksudipada Gurung Dan mencobai Alatipada Belantara 15 sama-sama Kita baca 2-3 Diberikannya Kepada mereka Apa yang Minta Dan Cuma Akhirat Indonesia Yang pakai terjemahan Yang di paru-maru Bahasa Asli Dan bahasa Bahasa Ibranian Dan bahasa Mandarin Saya udah cek Sama The Littless Of Soul Kelesuan Jiwa Orang yang Sama Tuhan Ngotot Sama Tuhan Minta hak Ada Hak Relatif Tuhan Yang Anda gak boleh Ketakati Ada yang Anda Gak boleh minta Ada yang Anda Gak boleh minta Tapi kalau Anda Sudah gak boleh Ngotot terus Tuhan kasih Tapi Di belakangnya Ada Kelesuan Jiwa Orang Lesu Jiwa Itu artinya Apa Ada kegerakan Lesu Yaibadah Yaibadah Anak Ada Sobat So So Seperti Yesus Tuhan Kenapa Kebanyakan Minta Hati Nah Apa yang terjadi Tipe kedua Ini orang doa Huah Nata tuh Kubunya kena Berat Mental Kenapa Waktu doa Mostly Kebanyakan Kenapa Napsu yang main Kalau gak Dapat yang Namanya Johnny Gak payah Merit Sumpah hidup Hati-hati Ngomong begitu Hati-hati Ini ya Kalau sampai Kerjaan Gak dapat Dalam tiga bulan Gak kenal Bapindo Hati-hati Ngomong seperti itu Kenapa Doamu Des Mentah Ataupun Kau akan dapat nanti Tapi apa Dengan The leanness of soul Kelesuan jiwa Mungkin jangan aneh Kenapa Ada orang berat Tapi sama Tuhan Ada sama Tuhan Ya Allah Mana Seperti Allah Tidak ada Orang yang Goal with wind Hembusan Hilang Nomor dua Yang doa Tapi mentah Kenapa Karena pengen Napsu ditebun Mentah Doanya Tetapi yang ketiga Luar biasa Ada orang yang Berdoa Bertalu-talu Dia doa Doanya Nabrak Itu kubur Puff Puff Sampai ke atas Langsung hubungan Sorga Sama ada Terbuka Wifi Hotspot Connect Semakin Anda kencang Itu doa Iman yang mantep Itu kuburnya Yang dibolong Itu Leleh lama-lama Makin gede Makin gede Makin gede Nah Apabila Di tempat Dimana Lubang Antara Hidup manusia Dan sudah Sudah ketemu Orang Itu gampang Bertobat Gereja Berdiri Gampang Ngumpulin Orang Gampang Mendaftar Kom Cepet Sekali Yang ikut Jumlahnya Tadi ngomong Terus Semua Ada doa Gampang Nyembah Gampang Semuanya Gampang Dan dimana-mana Berjamur Gereja Dimana-mana Itu bukti bahwa Indonesia Luar biasa Dulu Orang Kalau malam Begini Hobinya apa Daripada Kena macet Masuk cafe Abis itu Dugem Berikutnya Fitness Biar sehat Zaman sekarang Beda Ada Sudirman Tamben Begitu sore Macet Pede Semua dimana-mana Itu pesan doa Di Tamben Sudirman Tiap malam Semen Sampai Jumat Tiap malam Ada PD Di tiap kantor Pendeta Stoknya abis Diputukan Pendeta Dari Sudirman Itu Saya baru kaget Dulu orang Maunya fitness Jalan-jalan di mall Abis itu Dugem cafe Sekarang PD KTM Ibadah Tempat dimana Sudah terbuka Waktu itu terbuka Jangan Minta Macem-macem Karena Kalau lubangmu Sama sorga Baru kebuka Dengan diameter 350 cm Anda minta Mobil Dimana lewatnya Kecepet Cuma Ada berdoa Cuma Saya mau kasih Kabar buruknya Ini kabar buruknya Kabar buruknya Bahwa Langit yang terbuka Di atas Anda itu Itu gak tinggal Hanya Bergerak Ngikuti Orang yang doa itu Itu Jadi Kalau saya disini Langit yang terbuka disini Saya pindah sini Itu pindah Geser Saya sini Ini geser sini lagi Jadi Tidak Waktu ini terbuka Terbuka semua Tidak Nah Tapi ada sebuah hal yang unik Kalau saya deket Sama seseorang Orang itu Langit yang terbuka Paling langit yang terbuka Begitu paling terbuka Paling itu di sebelahnya Langsung terbuka Belakang terbuka semua Jawab saya Kenapa Kesembuhan Di sebuah KKR Lebih banyak terjadi Ketimbang Ada kunjungan rumah sakit Person-person Karena di KKR Kita gak pernah tahu Siapa di KKR Yang langit terbuka Di ruangan ini Saya gak tahu siapa yang terbuka Cukup satu orang terbuka Di tengah Semua terbuka Wifi Yang lain Terbuka Contoh Matius 3 16 Makanya Pilih sekutu Pilih tempat Pilih kocok Hati-hati Kumpul sama orang Langit tertutup Macet Anda punya Langit Matius 3 Ayat 16 Sesudah dibaptis Yesus segera Keluar dari air Pada waktu itu juga Sama-sama Langit Yesus begitu Keluar dari langit Di dalam Maaf Dari air Langit Kemuka Kemana pun dia pergi Dia pergi Ke Nasaret Mujizat Khafernaum Mujizat Korezin Mujizat Tiberias Mujizat Yerusalem Mujizat Ada orang yang Kemana dia pergi Berkat mengikuti Nomor satu Jangan bilang berkat itu Matai dulu Aqtab bilang Kajian Allah Bicara mengenai kuasa Sejahtera Suka cita Ada orang Kemana-mana Cengar-cengirnya terus Ada orang Kemana-mana Sendu Galau Merana Ada yang Tapi ada orang yang Kena 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 Di jalan Kebuka semua Yang repot adalah Ini luar biasa Pak Kenapa Kalau saya di ATM Pak Di ibadah sudirman Pak Waduh Pak Rasanya Pak Itu saya Tadi Mau pergi Gereja Pak Itu saya Digebuk Suami saya Pak 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 Sofa Sekes Sama orang Tapi Pasti Pernah Bapak Ibu Rasakan Pas ada Ibadah Digejain Mbah Tuhan Tiba-tiba Plong Plong Mantap Begitu keluar dari pintu Langsung Lama Satu Itu bukti Bahwa engkau Nebeng Wifi Orang lain Contoh siapa Kita lihat Ceritanya Judas Iscariot Judas Kelakuan Kayak setan Hobi korupsi Waduh Jilat luar biasa Sama Tuhan Yesus Belagak Dia punya hati Sama orang-orang Miskin Itu Judas Tuhan berhampir Lampung ini 70 murid Siap Semuanya Bikin kelompok 222 35 grup Pergilah berdua-dua Jangan bawa Dua baju Gak pake jas ya Sepatu cukup satu Jangan bawa selop Tongkat cukup satu Masuk Ke sebuah tempat Tahirkan Orang Gustaf Bangka orang mati Bikin mucijat Kalau ada yang nolak kamu Kebaskan dibunya Pergilah Terus pulang gak Cerita sama Tuhan Yesus Tuhan Orang mati Bangkit Orang Buntah Celik Orang tulik Dengan orang bisu Ngomong Orang Gustaf Tahir Saya mau tanya Judas disitu gak Ada disitu Berarti Judas bikin mucijat gak Bikin Kok bisa ya pak Judas bikin mucijat Mudah aja Karena gini Judas terkoneksi Sama Tuhan Yesus Makanya penting Anda Mengkoneksikan hidup Anda Sama visi Tuhan Betul Saya ngeliat Di mana-mana kok Ini orang Kelakuan yang Mimes Tapi Tapi karena dia Koneks Sama gembalanya Nah gembalanya Punya karunyanya Pelihatan Dia juga pelihatan Kok bisa ya pak Nah itu jawabannya Jadi Tuhan itu Salah satu Dari sisi Kerajaan surga adalah Tuhan itu Bicara soal kesetiaan Struktur Pada saat Yang namanya Judas Kariot Kelakuannya Sudah minus Luar biasa Dia Mengikatkan dirinya Dengan Tuhan Yesus Tiba-tiba Judas punya Langit terbuka Soalnya saya Tuhan Apa bukti Langit terbuka Dalam ibadah Dalam ibadah seperti ini Satu orang saja Terbuka Langsung terbuka semua Tapi masalah besar adalah Kita sering pakai Gunakan Kesempatan ini Untuk meminta Bukan menikmati Bagaimana Tuhan Menayani kita Soalnya saya Tuhan Kita buktikan ya Di tempat Dimana Ada langit terbuka Orang itu bertobat Anda bawa orang dunia keluar Dari luar Orang dunia Maksudnya Puja dinaikan Kayak tadi Naik Kugagu Hormat Akan engkau Itu orang berdol Saya duduk Langsung Masa gak enak Tapi dia Mau tobat Malu dia Mau ngaku dosa Malu dia Tapi dia tahu Dia dosa Tapi dia gak enak Mending saya cepatkan pulang Ya kan gitu Siapa contohnya Paulus Paulus ditangkep Sama gubernur Felix Dan Felix pikir Paulus yang kaya So Dia undang Paulus Untuk ngobrol tiap malam Dengan Paulus kamu tahu diri lah Kalau pengen lepas ya Kasih duit Gitu loh Paulus gamang Tiap-tiap hari ngomongnya Penghakiman Kebenaran Dosa Felix Paulus itu langit terbuka Begitu Felix nempel Sama orang langit terbuka Langsung Gundah gulana Ragu-ragu Langsung Anda berpikir Kalau kenapa Orang-orang yang ada injiri Pada takut sama orang Kristen Anda Kristen Maksudnya Injiri doang Mals Waktu Anda belum bertobat Anda paling males Seperti orang Kristen Takut diinjiri Kenapa? Karena kalau dia ngomong Anda rasa bersalah Itu Buktinya Begitu Paulus ngomong kebenaran Felix goncang Udah udah pulang-pulang Felix takut dia bertobat Masihnya kisah Paulus itu Di pengajaran Bukuman mati Paulus naik banding Siapa yang jadi hakim hari itu? Raja Agripa Kedua Dan Bernik Paulus dipanggil Dalam sebuah pengadilan Paulus Kamu harus mati Ini pengadilan boneka Pasti mati Tetapi kami kasih kamu Sebuah kesempatan Untuk bela diri Silahkan Paulus Kamu bicara Paulus ini langitnya terbuka Dan dia mulai berbicara Mengenai Yesus Pekerjaannya Bagaimana dia Menebus dosa Bagaimana dia Itu menghakimi Mengenai dosa manusia Dia cerita soal Pembuhuman ketal Dan soal Tiba-tiba Agripa sama Berit Begini Stop Stop Paulus Stop Ilmu-ilmu yang banyak Bikin kamu gila Paulus bilang Tidak Aku gak gila Aku gak salah fakta Beritipaus ngomong lagi Mereka goyang Stop Paulus Cukup Hampir-hampir saja Kau-kau Meyakinkan kami Jadi Kristen Baca itu Itu Agripa sama Berit Bagaimana begini Aku hampir Sejadian aku Kristen Loh Paulus bilang begini Aku harapan Bukan cuma kamu Semua satu ruangan ini Kecuali Borgol Di bawah langit terbuka Siapapun datang Langsung tertemplas Sama dosa Tahu kebenaran Dan Ini bertobat Bapak-Ibu punya dosa Datang kebaktian Perasaan yang bertobat Coba gak ngomong Kenapa? Di bawah langit terbuka Semuanya terbuka Waktu engkau Terkoreksi dengan orang Mereka kumpul Sama orang-orang Langit terbuka Supaya apa? Langit pun terbuka Tapi kebanyakan orang Begitu langit terbuka Gak sabar Pengen cepat duit Pengen cepat kaya Makmur gemar Pahla jinawi Gak bisa Nomor satu Anda harus nikmati dulu Yang namanya Hadirat Tuhan Kuasa Sejahtera Suka cita Betul Kau nikmati itu Pelan-pelan Lama-lama makin besar Repotnya banyak orang Selangit terbuka Dia nebeng Punya orang Nah Harusnya doa di KTM Di rumah Salah menara doa Harusnya hadirannya sama Kalau Anda mengatakan Kau di rumah pak Saya empat pak Gak bisa doa pak Tapi kau di rumah doa pak Mantep pak Artinya kau nebeng Wifi orang lain Nah Berikutnya Contoh Pada saat Kenapa ada doa jawab Ada doa gak jawab Gini Pada saat langit pun terbuka Kau kan berdoa terus Sampai tingkat tertentu Makanya Apa sih yang membuktikan pak Saya ini boleh doa Minta apa enggak Misalnya gini Pak Saya mau minta jodoh Boleh apa enggak Ada doa Kalau pas doa Dek-dekan Berhenti Berarti Belum Bagiannya Banyak orang Sudah beri Tuh Tapi apa sudah Pada punya Sudah mau pergi ke pesta Ini nih Nanti aku sendirian Waduh Rugi Anda ngotot Langitmu Nguncuk lagi Pak Lim Buka gak lagi Jadi begini susah Gembala Nah Contoh Pak Ada orang Berdoa Tiap orang punya anugerah Tuhan itu Pertama Ngasih Anda hadiah Hadiah itu Anda gak bikin apa-apa loh Hadiah kok Kayak ulang tahun Anda ngapain coba Saya kasih hadiah kenapa Ya karena ulang tahun Emang Anda baik Anda nyalangin sayang Tidak Karena ulang tahun dikasih hadiah Itu gak salah Tuhan Nomor dua Tuhan Menjawab doa Menjawab doa Tuhan Jadi Anda doa Minta Tuhan setuju Tuhan kasih Tapi ada yang Tuhan tahan Tuhan ingin Pembuktian dari Anda Kalau Anda lakukan Bisa dipercaya Tak kasih Tiga Tolong mengerti Satu Waktu Anda dapat sesuatu Bisa karena itu Anugerah Perkenanan Tuhan Nomor dua Bisa karena itu Anda berdoa Imanmu kuat Tuhan kasih Tapi ada sesuatu Yang Tuhan kasih Karena Engkau sudah membuktikan sesuatu Daud Daud itu jadi raja naik Setelah dia buktikan sama Tuhan Dikasih salu dua kali Dia gak bunuh salu Karena Tuhan tahu Ini kalau dikasih salunya Dibunuh Abis ini Semua musuhnya mati Semua itu Ada berkat-berkat Yang Tuhan tahan dari Anda Tuhan ingin lihat Pembuktian Anda dulu Apakah engkau dapat Dipercaya atau tidak Amsa 28 bilang Siapa dapat dipercaya Mendapat banyak berkat Jadi ada tiga hal Berkat gak cuma satu Ada tiga macam Tolong mengerti Ada tiga Nanti kapan-kapan dibahasin Nanti seri berikutnya Cepat-cepat Saya Tuhan Misalnya Anda minta anak Paling ekstrim dah anak Pak Teman saya Kristen Pak Minta anak di gereja Enggak dapat-dapat Pak Terus Imannya lemah Dia beri ke Mbah Suro Pak Oke Dia doa sama Mbah Suro Disemprot Disemprot Sama kumuran dukun Terus Tahun depan Dia hamil Pak Abis itu keluar anak Apa pertanyaannya Pak Itu pasti anak Saya tahankan Pak Bukan Yakobus 1.17 Kita lihat Yakobus 1.17 Nah kita bilang ya Setiap pemberian yang baik Setiap anugerah sempurna Datang dari mana? Dari Bapak segala terang Father of light Itu ya anak Tuhan Setan gak bisa bikin anak Loh tapi dari dulu kan lupa dapatnya Gini kisahnya Waktu langit terbuka Ada sebuah titik dimana Engkau boleh meminta Yang engkau perlukan Bukan yang engkau inginkan Makanya menantikan Tuhan itu Sudah ketikmatan kau sebetulnya Anda bisa ketik proses Tuhan bilang Ini sudah minta Oke kirim Tuhan mahaikat datang tuh Bawa-bawa Bawa bayi Satu Saya mau tanya Dicegat setan gak? Pasti Pasti Absolutly Yakin seyanyanya Dicegat Dan iya doa dicegat kok Cegat Ini penting sekali Keberadaan malekat anda Status malekat anda Persis Dengan Engkau Kalau engkau Terima Yesus Malekatmu pakai ketopong selamatan Kalau engkau gak terima Yesus Malekatmu pakai Bando Ini semulai Kamu bakal galak Kamu bakal kaku hancurkan Kalau dia gak pakai ketopong Stres ke malekat Kalau anda sering baca firman Malekatmu bawa golok Kalau anda gak pernah baca firman Maka bawa silet Keberadaan malekatmu Sini baik Persis Dengan anda Makanya Tuhan tuh gak perlu Negar orang perganggu Sehatira smirnah Cukup lihat malekatnya doang Ding Langsung Cermin Gareng Ini malekat begini nih Jemaatnya masih begitu Jadi kalau Tuhan lihat dari surga lu Malekatmu kau bawa silet Dia tahu Baca kitab tidur mulu Ikut kau udah males Nah itu dia Soalnya Tuhan Setiap engkau baca kitab Pedang roh Satu hari saya pernah berdoa Saya berdoa Tuhan Saya pengen lihat Saya dalam alam roh Seperti apa Waktu saya melihat Saya tahu itu bukan saya Malekat saya Itu saya melihat Dalam penglihatan Jelas banget Malekat saya Bawa golok Kuatnya bukan lain Saya tipe orang yang ngomong Harus ada ayatnya Kagak ada ayat Kagak bakal ngomong Gak apa kayak Kagak bakal percaya Pokoknya firman Sekolah Oh itu gede Oh saya baru mati Kalau malekat saya bawa golok Sekolah itu gede Itu iblis begini semua Apa Enggak apa Eh silahkan Enggak Kita juga gak apa-apa Gede Kamu bawa silap Kalau amin gak suka nginjil Malingatmu cia kah Gak pakai sepatu Kalau engkau suka nginjil Malingatmu pakai sepatu boot Engkau nginjil gak mau apa Gak mau cia kah Nyeker Gak pakai apa-apa Dia bawa bayi Sama ibis Dikasih api Dia begini Hasil malekat Sebetulnya Kalau malekat Engkau hidupnya gak benar Licik lihai Ligiat pat gelipat 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 Kong kali Kong aduh Bokong Gantong Gaya hidupnya Betul-betul Tidak benar Malaikatmu Tidak memakai Ikat pinggan kebenaran Melorot selananya Satu Tidik 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 Tapan Mereka Malam ini doa Tanya Lebih repot lagi Hidupmu gak adil Kalau yang kaya Anda kasih hormat Gak kaya Di sepelekan Dengan baik Orang gak adil Seperti itu Malaikatmu tidak pakai Baju zirah Ngeligo Telanjang dada Mereka Sampai peran begini Anda bisa bayangkan Itu bayi Lepas Lepas itu bayi Disawet Sama kosa gelapan Dibawa Dibawa kabur sama iblis Di depan Mbah Suro Iblisnya berubah Jadi mereka terang Berubah Ini Hadiah dari Tuhan Mbah Suro Dijawab di doa Ini bayi Untuk klienmu Mbah Suronya Ambil Kasih ke kliennya Kliennya Makin percaya Sama Mbah Suro Meninggalkan sudirman Makanya kalau doa Terusikan Setelah Makanya perang rohani Sama doa itu beda Doa itu Supaya apa Langit ter Tapi perang rohani Itu Apa yang kau pakai Tergantung Malaikatmu Banyak orang perang Pokoknya kencang suara Pita suaranya mantap Akibatnya apa Kehausan semuanya Perang rohani itu Ada siakin Ketopo Keselamatan Ketopo Ketopo Yakin Cuma Yesus Judul selamat Dua Pakai firman Ngomong untuk pakai firman Kalau engkau anak Allah Jadikan tentu ini roti Tuhan berani Iblis Ada tertulis Waduh Lupa Kalau Tuhan Saya lupa Repot ya Kutip firman Bukan kau berjanji Kepada Abraham Misalnya Yaakob Hamba-hambamu itu Bahwa engkau Akarmu Begitu Engkau kutip firman Itu Mereka mau pakai Semua senjata itu Tidak pernah Ada yang bisa Masukkan di dunia Nah Kenapa kita harus Kumpul seperti ini Doa Satu Saling membuka Wifi Langit Kalau sudah Perang selesai Jangan Abis itu Ngeloyor Hangout Rubah Di pelajaran Doa Kalau sudah Gini Saling tegur Kamu Ayo kita doa Mengudusai Tadi kan kamu Ada Kesini Dipotong sama mobil Kamu maki Kamu doa Jadi pertama Itu ngomong dulu Saya ada yang salah Apa Kalau saya ada yang salah Ampuni saya dulu Jadi Sama Unity Itu yang nama setan Nonton doang Makanya Tolong mengerti Kalau bapak ibu doa Minta sebuah barang X Yang dapat tetanggamu Itu akhirnya Dicolong Sama Ada orang hidup Seperti itu kok Kali kapan Mami saya lah Mami saya paling kapan Mami saya ini aneh sekali Udah tua kan Jadi Ikut Arisan Ya kepasah Ikut Arisan Buat kumpul-kumpul Semua Arisan Dia ikut Kocokan pertama Yang keluar nama di Mami saya Kenapa Baru pulang dari Eropa Kenapa Mami dapat Udian motor Motor Lihat motor yang kemarin gimana Udah tak jual Bentar lagi Tengok lagi Aku dapat AC AC Mesin cuci TV Kukas motor Mami saya dapatnya Setahun bisa Delapan kali Anda berangkat Temu orangnya gitu Terus kemana Aku jual Kok Mami jadi Jualan begini sekarang Gak apa-apa Yang penting berkat Kalau saya pergi sama dia Belajar Yang jual bilang gini Pak Belajar Bapak Sudah lebih Ada silahkan Mengambil Lintingan Undian Pakai Ini Jual Saya pasti bilang gini Mom Your chair Bagianmu mom Golden hand Tanas Mom Mom aja Undian cuma gini Ambil berapa nih Ambil dua tante Cep dua Nih Pas dibuka Yang jual Pasti lemes Pasti lemes Itu repot Kenapa Koh Jepot Koh Kenapa Hadiah gak cukup Mobilnya Anda pengen itu Maaf Saya dapat duluan Itu saya dari dulu Ada orang kayak gini Ada Ada orang kayak gini Bapak Ibu Paling gampang lihat Anda ke rumah makan Jangan-jangan makan Anda makan Gak berapa lama Penuh rumah makan Pernah yang berasa ya Gara-gara Anda makan Penuh ke rumah makan Kalau kita gak berasa Kenapa Kita semua begitu kok Kalau sama orang lain Baru berasa Terang ya Ya udah terang Jangan aduh di antara kita Ada beberapa orang Satu ketiga Ini yang membuat saya Baru mengerti Ipar-ipar dari mami saya Dulu dia tinggal di Bandung Waktu mami saya masih kecil Itu ipar-ipar itu Rebutan mami saya Yang kecil itu Kenapa Ada yang mau mana Mami saya disuruh tinggal di toko Diam di situ Dikasih mainan Dari siar sampai sore Kata-iparnya Yang bukan orang percaya nih Katanya Kalau mami saya disitu Tokonya rame Lah jimat loh Bagi orang dunia jimat Cuma Jangan bicara jimat Saya merasa Ada sebuah pengajaran Yang saya tangkap Anda nanggap sesuatu Kemana pun ada Perk jadi berkat Bukan Eh terakhir buah dong Itu mah Menodong berkat namanya Jadi berkat Dimana gak ada Jastra datang Dimana kau muncul Suka cinta datang Dimana kau datang Hadirat Tuhan Rasanya kuat di situ Nah Waktu engkau Turun malikat seperti itu Peperangan itu dimenangkan Jadi beda doa Sama dua peperangan Sudah ngerti sekarang ya Doa itu membuka Alam Langit terbuka Koneks sama sore Peperangan untuk apa Menjarah Makanya malikat Daniel Daniel itu doanya begini Makanya malikat Daniel Yang datang itu Waduh Dicegatnya sama Raja Iraq Raja Babel Raja Persia Dia bilang Nanti kalau aku pulang Raja Yunani Cegat aku Dan saking kuatnya Doa Daniel Yang bantiri malikat Enggak Cuma makanya biasa Mikael Kapten Perang surga Batu Tio Oh saya baru ngerti Kita sedang ada Ditaum Untuk kasih promosi Pernah Tuhan Ini setengah ini Inilah saatnya Kita akan mulai Untuk melihat Semua janji Tuhan Tapi yang repot Dari kekristianan adalah Seringat kita mulai Mendefinisikan berkat itu Pokoknya Yang namanya berkat Harus begini Waktu kita melanggar Hak prorogatif Tuhan Itu langit terbuka Mereka saya lagi Saya akan berdoa Supaya Setiap acara Seperti ini Aku beraturan Terbuka Tuhan Dan itu membuat Langit terbuka Biarlah Seperti harga jurnia turun Memasai kita Kita akan berdoa Terbuka 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 Terbuka